Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali bersama channel Yadivirian Official Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar Sumpah Pemuda dalam Sungkai Bineka Tunggal Ika Belum belajar, kita berdoa Berdoa mulai Berdoa selesai Bahan di berbagai belahan dunia banyak dipelopori oleh pemuda Negara kesatuan Republik Indonesia lahir karena Dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda Untuk berbangsa dan bertanah air satu Indonesia Komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia Diikratkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober Tahun 1928 Insinyur Soekarno menyatakan Beri aku seribu orang tua Niscaya akan kucabut semeru dari akarnya Beri aku sepuluh pemuda Niscaya akan kukuncangkan dunia Tidak mampah pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober Tahun 1928 Hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda Pemudi Atau Kongres Pemuda II di Indonesia Yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda Munculnya organisasi pemuda Seperti Trikoro Darmo Mempererap kali persaudaraan antar siswa-sisi Bumi putra pada sekolah menengah dan kejuruan Kemudian menambah pengetahuan umum bagi anggotanya Kemudian memangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya Dalam Kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni Tahun 1918 Trikoro Darmo mengubah namanya Menjadi Jong Japa Berikutnya Jong Sumatera Non Bon Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera Atau Jong Sumatera Bon didirikan pada tahun 1917 di Jakarta Pada Kongres ketiga Kemudian ada Jong Ambon Jong Minahasa Jong Celebes Jong Ambon didirikan pada tahun 1918 Selanjutnya antara tahun 1918-1919 ini Berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes Salah satu tokoh yang terlahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi Kongres Pemuda II Atau dikenal sebagai Kongres Pemuda 28 Oktober Tahun 1928 Dilaksanakan dalam tiga sesi Di tiga tempat berbeda oleh penggagasnya Organisasi ini menghimpun pelajar-pelajar Indonesia Atau disingkat PPPI Yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil Organisasi Kepemudaan Yaitu Jong Japa, Jong Batak, Dong Celebes Jong Sumatera Non Jong Islam Neten Bon Jong Ambon dan lainnya Serta pengamat dari pemuda Tionghoa Seperti Kui Tiam Hong Chou Lau John Hoc Oikang Siang Dan Choi Jin Kui Rapat pertama Sabtu 27 Oktober Tahun 1928 Di Gedung Katolike Jong Lin Nguyen Bon KJB Water Plopin Dulu lapangan banteng Dalam persambutannya Ketua PPPI Sugondo Josoposito Berharap Kongres ini Dapat memperkuat Semangat persatuan Ada pun Panitia Kongres Pemuda Sebelum berikut Perhatikan gambar berikut Mulai dari Ketua Dan Wakil Ketua Sekretaris Bendahara Sampai Pembantu 1 Sampai Pembantu 5 Umusan Sumpah Pemuda Ditulis oleh Muhammad Yamin Pada selembar kertas Ketika Mr. Sunaryo Sebagai keutusan kepanduan Tengah berpidato Pada sesi terakhir Kongres Sumpah Pemuda tersebut Awalnya dibaca oleh Sugondo Dan kemudian dijelaskan Secara panjang Lebar oleh Muhammad Yamin Isi dari Sumpah Pemuda Hasil Kongres Pemuda Kedua adalah Pertama Kami Puter dan Putri Indonesia Mengaku bertumpah Darah yang satu Tanah Indonesia Kedua Kami Puter dan Putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Ketiga Kami Puter dan Putri Indonesia Menjunjung bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Gemah Sumpah Pemuda Terus menjalar Dalam dada generasi Muda Indonesia Pada waktu itu Termasuk Para pemuda keturunan Arab Yang ada di Indonesia Para pemuda keturunan Arab Yang dimotori oleh AR Baswedan Melaksanakan Kongres di Semarang Dan menyatakan Sumpah Pemuda Keturunan Arab Arti dan makna Sumpah Pemuda Dalam perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Semangat Sumpah Pemuda Mencapai puncaknya Pada tanggal 17 Agustus Tahun 1945 Ketika Soekarno Dan Haka Atas nama bangsa Indonesia Memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia Semangat Sumpah Pemuda Harus tetap ada Setelah kemerdekaan Bangsa Indonesia Diraih Persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia Akan hancur Apabila bangsa Indonesia Tidak memiliki Semangat bertanah air satu Berbangsa satu Dan berbahasa satu Yaitu Indonesia Sebagai generasi penerus Mempunyai kewajiban Memiliki peran yang sangat menentukan Dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia Memaknai semangat kejuangan Pemuda dalam perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia Di sini tersedia foto Gambar Muhammad Yamin Beliau adalah salah satu Panitia Kongres Pemuda II Yaitu sebagai sekretaris Dalam kamus bahasa Indonesia Pemuda adalah orang Muda laki-laki Pemuda dikaitkan dengan Sumpah pemuda Tentunya menyangkut Pemuda dan pemudi Undang-undang nomor 40 Tahun 2009 Tentang kepemudaan Dalam pasal 1 Menyatakan bahwa Pemuda adalah Warga negara Indonesia Yang memasuki Periode penting Pertumbuhan dan perkembangan Yang berusia 16-30 tahun Kemudian yang kedua adalah Wabye Rudolov Supratman Merupakan sosok penting Dalam peristiwa Sumpah pemuda Pada tanggal 28 Oktober Supratman memperdengarkan Lagu ciptaannya Yang berjudul Indonesia Melalui gesekan viola Semua perserta kongres Yang hadir Menyambut dengan luar biasa Serta memberikan ucapan Selamat Semangat lalu Indonesia raya Dapat membantu Jiwa dan badan bangsa Indonesia Untuk menuju Kehidupan yang lebih baik Neryl Anwar adalah Penyair angkatan 45 Yang terkenal dengan Puisinya yang berjudul Aku Berkat kuisinya itu Yang memiliki julukan Si binatang jalan Keryl Anwar Lahir di Medan Tanggal 26 Juli 1922 Ia adalah puter Mantan Bupati Indrag Irik Riau Dan masih memiliki Ikatan keluarga Dan Perdana Menteri Pertama Indonesia Sultan Syahril Belum benar 27 tahun Keryl Anwar meninggal dunia Walaupun hidupnya di dunia Sangat singkat Keryl Anwar Dan karya-karanya Sangat melakat Pada dunia sastra Indonesia Walter Mongonsidi Merupakan pahlawan nasional Indonesia Yang ikut memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia Beliau lahir di Manado Pada tanggal 14 Februari Tahun 1925 Dan wafat di usia 24 tahun Pada 5 September 1949 Sebagai pemuda yang pantang menyerah Dan memiliki semangat juang yang tinggi Ia tak lantas putus asa Dan menyerah begitu saja Tanggal 17 Oktober tahun 1948 Bersama dengan Abdullah Hadad Mereka berhasil melarikan diri Dari penjara Melalui serobong asap dapur Sayang sekali Walter hanya bisa menghirup Udara kebebasannya selama 10 hari Selanjutnya ada Igusti Ngurah Rai Lahir di Bandung Tanggal 30 Januari 1917 Igusti Ngurah Rai Merupakan anak dari seorang Camat Petang Igusti Ngurah Rai pulang Tertarik dengan dunia militer Sejak kecil Ngurah Rai bergabung dengan His Denpasar Ilalu melanjutkan dengan Mulo yang ada di Malang Berkat usahanya tersebut Ngurah Rai mendapatkan gelar Bintang Mahaputra Dan kenaikan pangkas Menjadi Bridgen TNI Anumerta Lang lainnya Yang berusaha muda Dan berjuang mengorbankan Tenaga harta dan nyawa Masih banyak yang Tidak tercatat dalam sejarah Dari sejarah Sumpah Pemuda ini Dapat kita ambil Nilai-nilai persatuan Dan kesatuan bangsa Dan membuktikan bahwa Ternyata berbagai perbedaan Dapat disatukan Pertemuan kali ini Ini saja yang bisa saya sampaikan Mohon maaf jika ada kekurangan Dan kehilafan Kurang lebihnya Bapak ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton